Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ini Apa ini ya Rabah Waluh Wahaha Waluh rabah Emangnya Kalau waluh rabah berarti waluh itu pohon ya Kalau robo Itu kan berarti Dia sebelumnya pasti berdiri Tapi bagaimana Jika Sesuatu yang sudah memang rabah Disebut rabah gitu ya Nah Sahabat-sahabat U Haji Banjar Tentu sering sekali Mendengar kata Waluh Apalagi kalau jalan-jalan ke pasar-pasar Pasti ada Padang-padang sayur itu ada waluh Sayur waluh Yang jualan bahan Masakan di warung Ada waluh berjarang Waluh berjarang Yang Sahabat pasti tahu ada istilah lagi Diwaluhinya Kalau makanan diwaluhi enak Tapi kalau Bagaimana kalau kita diwaluhinya Apa itu waluh sahabat kan sudah tahu ya Waluh itu adalah tanaman yang memang Sudah dari sonanya merambat saja Dia tidak bisa berdiri karena buahnya Besar Dahannya tidak mungkin mampu Menyandang buahnya Nah Dari Realita Pisik Tumbuhan Sayuran ini Lalu dijadikan Peribahasa yang cukup unik Salah satunya adalah Rabah waluh Diwaluhinya Dan Ini merupakan salah satu dari Peribahasa yang dikumpulkan oleh Sahabat saya Nur Khalis Majid Oke Sahabat-sahabat Ohaji Banjar Yang mau beli Yang mau tahu Istilah-istilah Dari Paribahasa-bahasa Banjar Silahkan beli aja buku ini Ya Saya tidak beli Alhamdulillah Saya dapat berkah sekali ya Saya senang sekali Ini dapat buku Buku dari penulis Terkenal kita Pemerhati budaya Banjar Banjar juga Abang Nur Halis Majid Saya ketemunya Di loka Karya Bahasa Banjar Beberapa hari yang lalu Dan Alhamdulillah Saya sangat senang sekali Dan sangat beruntung Ya saya mendapatkan hadiah Buku ini Ini dia Tuh Saya dapat hadiah nih Ini dia hadiahnya Nah Bisa kebaca tidak Itu dia Bisa kebaca tidak Ayo di zoom Sedikit Oke Sahabat-sahabat Nah Begitu saya buka Langsung saya kebuka Ini Makanya saya langsung menyebut Rabah Waluh ya Nah jadi Maknanya Kalau Rabah Waluh ini ya Menggambarkan Sesuatu yang berlebihan Sesuatu yang berlebihan Kenapa? Karena kita kan sudah tahu Kalau Waluh itu Rabah Lalu disebut lagi Rabah Waluh Atau di Waluhinya Karena Waluh itu kan Sifatnya lunak ya Jadi di Waluhinya Kalau ini khusus untuk Rabah Waluh Merupakan Makna bahwa Kita itu Tidak Mampu untuk menerima Sesuatu Yang berlebihan Karena Rabah Waluh ini kan berlebihan ya Misalnya kita Manusia itu memang senang dipuji Karena dipuji secara berlebihan Dan kita tidak mampu lagi Untuk mengungkapkan kata Untuk membalas pujian itu Walaupun kita sebagai manusia itu Suka pada sebuah pujian ya Tapi tidak mampu lagi Menyandang pujian itu Karena terlalu tinggi Biasanya Lalu dibalas lah Dengan istilah Rabah Waluh Disanjung terlalu tinggi Kalau naik ke atas langit Tidak mungkin Jadi dibalas saja Dengan kata Rabah Waluh Nah jadi istilah Rabah Waluh ini Karena Berkaitan dengan Kita seringnya Mendapat pujian Atau memuji Sesuatu yang berlebihan Kepada seseorang Baik itu teman Istri ataupun suami Nah karena Istilah ini ya Cukup menarik bahasanya Karena istilah Waluh itu Selalu kita temukan Dalam keseharian kita Ada sayur Waluh Ada buah Waluh Walaupun pohon Waluh Tidak ditemukan ya Yang ada tanaman Waluhnya Pohon Waluh Kalau pohonnya Berarti Semula memang berdiri Tapi ternyata tidak ada Tidak ada pohon Waluh Yang ada tanaman Waluh Karena Waluh itu Dari sananya memang Sudah rebah Tak punya pohon Tapi disebut disini Rabah Waluh Oke unik juga ya Untuk paribahasa-bahasa Banjar ini Agak ya Lucu-lucunya Itu banyak Saya senang dengan Hal-hal yang lucu-lucunya Itu Sebenarnya Kalau istilah lain ya Untuk istilah Rabah Waluh ini ya Istilah lainnya Yang lebih sering kita Dengar di bahasa Indonesia itu ya Misalnya begini Sama dengan Seakan-akan tidak menginjak bumi Padahal kita kan menginjak bumi Tidak mungkin kita tidak menginjak bumi Berarti kita kan hantu Nah jadi istilahnya Unik juga ya Kalau digantikan dengan bahasa Indonesia Seakan-akan tidak menginjak bumi Karena dipuji terlalu berlebihan Itu kadang Tidak begitu Lucu ya Lebih Lebih enak Dan lebih unik Paribahasanya Menggunakan kata istilah Rabah Waluh Oke jadi istrinya dipuji berlebihan Rabah Waluh ya Kalau temannya dipuji berlebihan Rabah Waluhnya tuh Waluhnya ngerabah Nah Tersanjung Tak bisa berkata apa-apa lagi Rabah Waluh Oke Nah jadi Tapi mungkin kalau Istilah diwaluhinya Ada lagi Nanti disini dibahas Saya buka-buka saja Ini kalau dibuka lagi Set begini ya Ada lagi istilah Langsung saya kebuka Tertarang tangguk ya Tertarang tangguk Nah jadi istilah Rabah Waluh Tadi saya membahasnya itu Tertarang tangguk ya Sahabat-sahabat Berarti Ini buku ini unik juga Sahabat Setiap kita buka halaman Secara acak itu Selalu menggambarkan Situasi kita pada saat ini Hebat juga ini Bang Nurhalis Majid ini Menulis bukunya Coba kalau saya buka lagi Kira-kira sesuai Dengan saat Ini kondisi saya Saya buka Crek gitu ya Nah Iya kandang ya babi Iya kandang ya babi ini Wah Maknanya saya belum Tertarang tangguk juga ya Karena saya kebuka Tertarang tangguk Tadi akhirnya saya jadi Tertarang tangguk Apa makna dari Iya kandang Iya babi Oke sahabat Nanti akan saya bahas Kalau sahabat setuju Nanti akan saya Babar Satu persatu Kosa kata Paribahasa Bahasa banjar Yang disebutkan oleh Nurhalis Majid Di dalam bukunya ini Yang setebal 401 halaman Oke Buat Bang Nurhalis Majid Jika diizinkan Saya akan Buatkan videonya Untuk membahas Buku Anda ini Paribahasa yang Anda Sebut ini Berdasarkan bahasa Saya sendiri Berdasarkan Pemahaman Saya sendiri Oke Jika Bang Nurhalis Majid Setuju ya Saya akan Bahas ini Satu persatu Satu bahasan Nanti satu video Dan Saya upload Secara berkala Oke Bagaimana Dan sahabat-sahabat Juga Bila setuju Like Comment Di bawah Maka saya akan Bahas ini Satu persatu Menurut Persis saya Dan bagi Sahabat yang ingin Apa Makna sebenarnya Di dalam sini Beli aja Bukunya Beli aja Buku Paribahasa Bahasa Banjar Yang berjudul Paribahasa Dan Ungkapan Banjar Yang berjudul Yang diwakili Uli judul Paribahasanya Tatarang Tangguk Lebih parah lagi Kalau kita Tatarang Upi Sama sekali Tak bisa melihat Kalau tatarang tangguk Masih bisa melihat Di balik Lobang-lobangnya Oke Terima kasih Sahabatul Haji Banjar Jangan lupa Dukung terus Dan beri sarannya Apakah Saya Membahas ini Dengan model apa Tapi kalau minta Dengan edit Video yang lucu-lucu Saya tidak bisa Saya hanya Bikin video Langsung upload Tak bisa edit Editan Karena saya Tak punya waktu Untuk mengedit Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh